Angka pengidap HIV di Kabupaten Madiun terus mengalami peningkatan. Di awal tahun 2023 ini saja, Komisi Penanggulangan ETS Daerah Kabupaten Madiun menyebutkan bahwa ada penambahan 18 orang pengidap HIV baru. Rata-rata pengidapnya merupakan usia produktif, yaitu usia 25 tahun ke atas. Jumlah penderita HIV di Kabupaten Madiun setiap harinya terus mengalami kenaikan. Selama 26 hari di awal tahun 2023 ini, Komisi Penanggulangan ETS Daerah Kabupaten Madiun menemukan sebanyak 18 penderita HIV baru. Kebanyakan para pengidapnya masih di usia produktif, yaitu sekitar usia 25 tahun ke atas. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan ETS Daerah Kabupaten Madiun sepanjang tahun 2022 kemarin, ada temuan baru khusus HIV sekitar 152 orang. Sementara data kumulatif sejak tahun 2002 hingga saat ini, ada sekitar 1.133 temuan kasus HIV yang kini tengah dalam pendampingan KPAD. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 115 orang penderita HIV telah masuk dalam fase AIDS. Diperkirakan angka penderita HIV AIDS akan terus bertambah seiring makin maraknya tempat-tempat prostitusi di Kabupaten Madiun yang beroperasi, serta pergaulan remaja yang makin sulit terkontrol. Hingga saat ini, petugas dari Komisi Penanggulangan ETS Daerah terus melakukan upaya pendampingan terhadap para pengidap HIV AIDS. Kedua, dampingan kami ada 1.133 kasus. Untuk bulan ini, Januari saja ada 18 kasus. Kalau dalam tahun 2022 kemarin? 2022 ada 152 kasus. Tetap masih pada range yang sama di usia produktif. Malah ini kita banyak menemukan dari usia-usia 25 ke atas. Berkirakan ada penambahan lagi, Bu? Masih banyak, karena memang estimasi nasional untuk Kabupaten Madiun 2019 itu ada 1.521 dan kami baru mendampingi 1.133 kasus. Jadi masih ada sekian yang belum kami dampingi dan mereka otomatis akan menularkan ke pasangan maupun ke keluarganya. Tercatat sejak 2002 hingga saat ini ada 542 kematian akibat HIV AIDS di Kabupaten Madiun. Saat ini temuan kasus baru yang bermunculan berada di wilayah kejamatan Saradan, Pilang Kenceng, Gemarang, dan Mejayan. Tim Liputan, CTV